Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Fixed ID Dimana pun kalian berada menonton video ini Semoga kalian sehat-sehat aja Oke, sesuai dengan judulnya kali ini Kita pengen cobain review singkat Yaitu skin yang gue dapetin Dari game modern warship Dari event lah ya Dan bentar lagi event ini akan habis Buat kalian yang belum dapetin skinnya Mohon cepat-cepat diselesaikan teman-teman ya Dan kemari kalau gak salah ada yang bilang skin ini kurang bagus Tapi, kayaknya tergantung kapal juga teman-teman ya Kalau di kapal KRI Golok ini tuh keren banget sih teman-teman ya Tuh skinnya tuh Menurut gue ini skinnya bagus coy Tuh Tuh Ya gak sih keliatan keren gitu gak sih Kalau dipasang di KRI Golok ya Kalau menurut kalian gimana Soalnya kemarin pas gue dapetin skin ini Banyak yang bilang Bahwanya skinnya ini tuh B aja Jelek katanya gitu kan Tapi kalau pendapat gue ini Skinnya bagus Dan skin ini bisa dipasang di semua kapal Bukan KRI Golok aja Mungkin kalau kalian pengen pasang di kapal JS Hayabusa Bisa juga disini Tuh bentuknya kayak gini Atau kalau kalian ada kapal induk Bisa dipasang di kapal induk juga Misalnya disini Nah ini dia kapal induknya kayak gini guys Skinnya guys Jadi skin ini tuh Alfonsi teman-teman ya Semua bisa dipasang Atau bisa dipasang di kapal Yamato gitu ya Soalnya Yamato gue skinnya dari dulu gitu-gitu aja Coba kita lihat skinnya deh Yamato Pasang Tapi kalau di Yamato emang agak kurang Apa ya Agak gelap sih Gitu tuh tuh Coba dipasang di kapal selam deh Kalau di kapal selam gimana jadinya Misalnya kita pasang di kapal Ini deh Gila teman-teman Gini doang bentuknya teman-teman Wih keren Keren sih kalau bener-bener bagus Keren sih guys skinnya Mungkin Kayaknya skinnya ada Apa ya Ada kekurangan juga gitu kan Gak semua skin itu dipasang di kapal Itu bagus teman-teman Misalnya mungkin kalau kita lihat Pasang di kapal ini gitu mungkin Apakah tetap bagus Atau biasa aja Bagus Bagus guys skinnya guys Oke lah Langsung kita coba review skinnya ini Gue pengen coba di KR golok deh Let's go Nah kita udah masuk dalam gameplaynya Ya begini teman-teman Skinnya Wih keren tuh Keren teman-teman skinnya Wah Yang bilang skinnya jelek Mungkin mata kalian buta atau gimana ya Kalau pendapat gue skinnya keren guys Lebih bagusan skin ini Daripada skin yang ada di stewardship Yang bisa kita beli menggunakan duit Itu yang 600 ribu itu ya Bagusan skin ini malah Skin yang dari suara itu Gila cob Biasa aja guys Gak ada Bagus-bagusnya Kalau pendapat gue Bagusan skin ini sih guys Oke Kita bantai teman-teman Ya Hayabusa nya Mereka bisa gitu kan Wah Bahaya sih KR golok guys Aduh Musuhnya bahaya teman-teman Wah Ngeri 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 Wah Ngeri Cok Hayabusa ini darahnya tebal guys Kita mainnya Main ini deh Main Santuy guys ya Ngendok Ngendok Sikit Oke Ngeflare dia Udah Mudah Dapat 1 kill guys Mantap teman-teman GG Kalau pake kapal tier 1 nih Gak boleh asal barbar sih ya Soalnya barbar dikit Maju-maju tanpa lihat situasi Modar kita co Alah Yes Kill 2 bro Mantap bro Kill 2 guys Let's go Let's go Kalau di map gelap Skinnya kayak Kena cahaya gitu Tuh Keren 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 Suka Sumpah Gue suka skinnya guys Worth it sih skinnya Ini full player kah? Wih full player guys Gue kira Ada botnya Gila teman-teman ya Kalau gue pake Rudal Apa? Rudal apa sih namanya ini? Caliber Modar Mose 1 guys Sampai sepam aja terus Sampai sepam aja terus Sampai sepam Bukan tebal sih Lebih tepatnya Roller lagu gak masuk dari tadi Kena flare Dah Udah Mudar itu Engkau Udah hilang Yes Skill 3 bre Mantap banget teman-teman Gila 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 Keren Keren gini skinnya Kalau di KR golok Keren bro Sumpah Oke lah teman-teman Ya Begitulah kira-kira ya Disini kita dapat Skill 3 Ya damage kita sih gak Gede-gede amat ya Boy lah Oke sekali lagi deh Gue pengen coba lagi teman-teman ya Tapi gue pengen coba di kapal induk skinnya Kalau di kapal induk bagus kah Nah kalau kapal induk kayak gini guys Oh coba-coba Gue pake RF novo aja teman-teman ya Nah RF novo Langsung kita pake skinnya Oh ya skinnya kalian bisa beli juga Dengan harga 1000 gold Ya buat kalian yang gak mau Apa namanya Copot skinnya di kapal sebelumnya Kalian bisa beli Dengan harga 1000 gold Tapi kalau gue sih tinggal copot aja Gue pasang di kapal lain gitu kan Nah kalau di kapal induk kayak gini tuh Skinnya guys Oh mantap Ini skinnya bagus banget sih Pada pak gua skin ini Lebih bagusan ini Daripada skin yang ada di Swordship ini nih Astrom Menurut kalian mana Bagusan skin ini Apa skin yang ada di Swordship Silahkan tulis di kolom komentar Kita coba lagi sekali Nah kita udah masuk dalam gameplaynya Oke Kalau di siang Kayak gini Oh udah ada yang pake skin itu juga guys Tuh Let's go Langsung kita Pake A10 kita Kalau di pesawat juga bagus Temen-temen ya Katanya sih Ada yang pake skinnya tuh Ngebak gitu loh Kuning gitu Atau biru gitu Tapi gue Udah nyoba-nyoba Di semua kapal Biasa aja sih Nanti gue coba-coba deh Di kapal-kapal lain guys Kayaknya gue majuin deh Kapal gue deh Biar bisa kepake nukleirnya guys Ini nukleir cuma Dibuat pajangan Kan gak enak gitu Kan gak seru Coba gue pake ini Oke Kalau pesawat Serbunya Bagus juga sih Eh pesawat tempur ya Ini kenapa Ngelayang Oh ini Ayo boys Lo mau nge-logo ya Oke Kayaknya ya Autopilotnya Pesawat gue jelek banget guys A10 Tandor gue Tuh Kalau Pendapat gue Mending sekali jalan Di kamikaze ini aja guys Gak berfungsi co Wah ini musuhnya sih Mana sih Kok tinggal Dua Eh tinggal Tiga ya Semoga ada semua Gue lagi santai-santai Coba-coba Oh ini Kayo Itu gak Alphar Kayo nya guys Oh gila guys Hilang Kayo nya Itu sekali Ini sekali Kena Double GTX gue Eh buka GTX ya Jalan 1 Mari kita lock ITK Kayo nya guys Mendul nih Yang di lock Ini deh Admiral Oh habis nge-flare guys Oh Nice Dapat 1 kill Lumayan Baik lagi Tinggal 1 ya Tinggal kapal induk guys Mantap Sumpah Ini RF Novo Ini Best kapal induk tier 2 sih No comment guys Kita lewat Atas gunung Tinggal cahaya ternyata Wah udah cahaya aja nih Skin boot Skin boot Bootek Kali Kalan mali Ngomong apa Oke mantap temen-temen Ya GG Ya demikian kita Lumayan sih G1 Sedih guys Oke lah Mungkin itu saja video kali ini Tentang review skin Dari event Anniversi Modern Warship Kalau menurut gue Skinnya bagus Dan worth it Untuk kalian dapetin Karena skin ini Limited edition Ya Gak akan ada lagi Skin ini Kalau kalian Gak nyelesaikan Misi-misinya Untuk Hood kedua Modern Warship ini ya Silahkan tulis aja Pendapat kalian Di kolom komentar Kalau kalian suka Dengan skin ini Atau enggak Menurut gue Skinnya worth it Untuk kalian dapetin Keren lah pokoknya ya Makanya semuanya udah mampir Sampai jumpa di next video Dadah Sampai jumpa di next video